Dan warga Gerobokan digegerkan dengan adanya mayat terapung di Sungai Lusi. Perempuan mayat tersebut pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari burung di bantaran sungai. Mayat berjenis laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut kemudian dievakuasi oleh petugas. Dibantu warga ke rumah sakit untuk diotopsi. Warga desa Geta Serjau, Kabupaten Gerobokan, dikembarkan dengan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki terapung di Sungai Lusi. Mayatan bambu sana tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari burung di sembak-sembak bambu di pinggir sungai tersebut. Saat mengetahui adanya mayat laki-laki yang tersangkut tonggak bambu tersebut, saksi langsung memberitahu ke warga lain di sekitar sungai, lalu dilanjutkan ke aparat kepolisian setempat. Aparat kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian untuk menindaklanjuti penemuan mayat terapung di Sungai Lusi tersebut. Sebelum dievakuasi, petugas melakukan olah TKPI dan mengidentifikasi jenazah. Jenazah belum diketahui identitasnya diduga mayat tersebut sudah meninggal dua hari lalu. Dengan dibantu warga, akhirnya mayat yang belum diketahui identitasnya dievakuasi dari sungai. Di ladang mau pulang, tiba-tiba ada orang cari manuk, dari burung telah, itu bilang saya, Pak ada mayat di sungai, saya lihat, tiba-tiba saya lihat, sudah mengetahui, terus saya lapor kepada Pak Erwi. Benar disitu ditemukan seorang mayat tanpa identitas, seorang laki-laki, telanjang, tanpa busana. Dengan ciri-ciri kepala buka rambut yang depan tidak ada, selanjutnya kurang lebih tinggi 165. Nah, untuk tanda-tanda penganiayaan sementara tidak ditemukan dan identitas mayat belum diketahui. Meski dari hasil identifikasi, jenazah sementara tidak ditemukan tanda penganiayaan, namun mayat tetap dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan otopsi, untuk diidentifikasi dan mengetahui identitas korban.